Oke halo kawan-kawan balik lagi sama saya Kadafi di game Refire Battleground lagi Nah jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot tanpa DPI Dan di video kali ini lain daripada yang lain ya guys ya Aku bakalan share sambil ngasih highlight dan ngedubbing jadi gak full gameplay kayak biasanya Karena ya sekali-kali ya guys ya aku kasih highlight ke kalian Gimana sih aku main di awal-awal tak kasih tau nih yang bagus-bagusnya doang gitu Oke langsung aja kita masuk ke in-game nya ya Tapi sebelum itu sekali lagi khusus Android Buat yang HP-nya iPhone geser dulu lah ya Yuk cuy Jadi kita sudah ada di game-game nya Dan disini highlight ya guys ya Aku menggabungkan beberapa gameplay menjadi satu Untuk aku review sensitivitasnya Ingat sensitivitas tanpa DPI oke Nah disitu aku dapet musuh tapi ternyata kenok Padahal main solo gitu Jadi tanpa lama-lama langsung aku rush Ya ternyata udah hidup Langsung aku pefeng shoot lah Nah jadi itu adalah kill pertama aku Dan itu semua dilakukan tanpa DPI Dengan teknik ngedrug shoot agak-agak kenceng Nah jadi sekalian nge-gameplay Sekalian highlight Sekalian aku bakalan ngejelasin Seputar sensitivitas biarin bisa kayak gini nih Bisa auto headshot Sekaligus ngebahas seputar update-an Pertama seputar sensitivitas tentunya ya Kalau kalian mau gampang headshot kayak begini nih Itu ada musuh ya di depan ya Baru turun langsung aja digas Nah ngedrug shootnya agak-agak kenceng Jadi ngedrugnya agak-agak dikencengin Biarin aimnya lebih gampang buat naik ke atas kepala musuh Kenapa agak kenceng bang? Karena biarin aimnya naik Tuh kayak gitu tuh Kalau misalnya ngedrug shootnya ke pelanan Tidak headshot Harus agak kenceng gini nih Karena tanpa DPI Kalau tanpa DPI kan otomatis berat gitu Kayak gini ada musuh jarak jauh Itu tuh kalian ngedrug shootnya kenceng ya Kalau scoop Biarin aimnya naik Tuh kayak gitu tuh Kenapa bang kok harus kenceng? Sekali lagi karena tanpa DPI Otomatis seret Jadi ngedrug shootnya kenceng Tuh kayak begitu tuh Disini aku lagi ngeratain clock tower Highlight di clock tower dulu Di early game Di awal-awal game Nah update-an kali ini Itu tuh sangat-sangat cocok Buat kalian yang suka main jarak jauh Dan juga suka pake SMG Kenapa begitu? Karena shotgun banyak yang di nerf Nah Lihat sendiri tuh Auto headshot di jarak jauh dan jarak deket Kalian harus belajar seputar Penggunaan skill karakter yang sekarang guys Meta baru Ini ngomong-ngomong ada musuh ya Aku coba deketin Karena aku pengen pepeng shoot Di awal tadi kan Udah pake AR gitu Udah pake SMG Saatnya disini pake shotgun Noh Ketika kalian mau pepeng shoot Emang ngedrug shoot harus kenceng guys Kalo pake sensei ini Kalo pelan jadinya gini nih Duh Itu kalo pelan ya Jadinya nyangkut di badan Nah disini ada musuh lagi nih Langsung aku contohin Pepeng shoot yang bener Caranya ngedrug shoot kenceng Ngebentuk huruf J Oke Ngedrug shoot kenceng Tombol tembaknya ngebentuk huruf J Agak-agak ke bawah terus ke atas Itu buat pepeng shoot Kalo kalian pake SMG Pake AR Ya ngedrug shoot langsung lurus ke atas aja guys Nah Jadi sensitivitas ini tuh Bakalan cocok Di hp android Kita bahas ya Sensitivitasnya ya Tuh Merah semua kan Kalo kalian pengen kayak gitu Ngedrug shootnya Agak dikasih power Biarin naik Nah Untuk DPI nya 411 Tapi cocok juga Dipakein di 360 Dan juga 460 Tapi aku lebih saranin Gak usah rubah-rubah DPI Karena bakalan cocok nanti Ngedrug shoot kencengnya Tuh musuh Langsung mati Walaupun nerempet doang Tuh kepala Itu di depan ada musuh lagi Pake baju Dino Gila suka bener Pake baju Dino loh musuh-musuh Langsung aku ras ya Ternyata dia sudah pergi Suruh kabur aja Cepet kali Nah Disini aku memaksa sekali Teman-teman Harusnya kalian gak boleh Kayak gitu ya Gak boleh Asal ngeras gitu Gak boleh cu Tapi disini aku udah gak sabar Buat ngekill gitu kan Nah Untuk pembahasan Seputar Skill karakter nih sekarang Kalian jangan Pake chrono Jangan pake clue Karena gak berguna guys Karakter-karakter yang bisa dibeli Skillnya Itu gak guna sekarang Ini ada musuh ya Aku coba pembahasan Ternyata gak bisa Karena lincah kali Buset Nah Pas aku lagi perang Tiba-tiba Ada yang Jadi orang ketiga Gitu loh Nah Disini aku lebih sarankan Kalian buat santai dulu Dan main TPP Tilt person perspective Jangan asal adu aim Karena Takutnya kalian mati Kalo ada kesempatan Baru tuh Kalo aim mencar ya Miset aim terus Headshotin lagi Kalo pake sensitivitas ini Dijamin auto headshot Asalkan sesuai ketentuan Yang berlaku Oke Untuk sensitivitasnya Langsung aja nih Aku bakalan buka Sekarang juga Tanpa berlama-lama Jadi Sensitivitasnya tuh kayak gini Sekalian langsung cobain ya Jangan ada yang dirubah-rubah guys Bener-bener udah valid Kalo kalian gak ubah-ubah Dijamin auto headshot Tanpa DPI Gak usah ubah-ubah 411 360 460 Samsung Xiaomi Oppo Vivo Yang penting bukan Iphone Harus Android Oke Dijamin auto headshot Nah disini ada gameplay lagi Sisaan ya Untuk aku ngeratain Musuh yang ada di pick Silahkan dicobain Temen-temen ya Nahas Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax